Aku mau bantu Mas Tri panen kacang merah di ladang Aku sih seneng-seneng aja lawang pemandangan ladangnya indah begini Di dusun lamuk gunung desa Legok Sari Temanggung ini Kacang merah atau kacang senerek biasanya dijadikan tumpang sari tanaman tembakau Sebagai salah satu desa penghasil tembakau terbaik di Indonesia Tentu si emas hijau ini jadi tanaman utamanya Tapi karena umurnya yang cukup panjang Biasanya di sela-sela tembakau ditanam bermacam-macam tanaman tumpang sari Salah satunya yosik kacang merah ini Kebanyakan kacang merah dan tanaman tumpang sari lainnya Ditanam persis setelah tembakaunya Jadi saat tembakau berumur 3 bulan hingga 100 hari Tanaman tumpang sari sudah siap dipanen Wah lumayan Niki sudah dapat empat karung lebih Saatnya dibawa pulang untuk dikeringkan Mbak Ani cukup bawa keranjang aja Biarkan aku dan Mas Inu bawa masing-masing dua karung Kami kan lelaki perkasa Sebenarnya kacang merah mirip dengan kacang buncis yos Sama-sama memiliki kulit luar yang cukup keras dan panjang Hanya saja kacang merah lebih tegak daripada buncis Saat kering biji kacang merah lebih mudah dikeluarkan Cukup digosok-gosok dengan tangan atau diinjak-injak seperti ini Gak usah khawatir pecah yoh Biji kacang merah sangat keras dalam kondisi kering Masyarakat temanggung biasanya mengolah kacang merah Menjadi sop atau olahan sayur lainnya Tapi kali ini beda loh Kacang merah akan dijadikan menduk kacang merah Si merah ini akan dibuat enten-enten untuk jadi isiannya Kacang merah harus direbus sampai benar-benar rempuk Kalau apinya besar minimal butuh waktu satu jam yoh Tapi kalau mau lebih cepat bisa direndam dulu selama semalaman Kacang yang sudah direndam bisa mengandung air yang cukup Jadi saat direbus lebih cepat lunaknya Selanjutnya kacang merah ditumbuk Gak perlu sampai terlalu halus yoh Kalau agak kasar begini Tekstur kacang merahnya masih terlihat Umumnya enten-enten isi mendut atau onde-onde Memakai gula jawa dan parutan kelapa Tapi kalau bahannya kacang merah Pakai gula pasir aja yoh Selain rasa manisnya yang gak terlalu dominan Gula pasir juga membuat warna tenten lebih cerah Setelah gula pasir mencair dan sedikit mengental Masukkan kacang merah tumbuk Masak sebentar sampai tercampur rata dan kadar airnya hilang Jadi lebih tahan lama tentennya Tapi jangan kelamaan juga Bisa-bisa malah membuat gulanya berubah jadi karamel Nanti lebih cepat gosong dan susah saat mengadu Kalau sudah kental begini Langsung tambahkan kelapa parut sangrai Ini membuat rasanya gak terlalu enek dan lebih gurih Wis beres siki Sekarang tinggal buat adonan mendutnya Ibu Sri dan Mbak Ani lagi nyiapin adonannya Bahan yang dipakai tepung ketan dan santan Setauku ada dua jenis mendut Ada yang langsung dibungkus daun pisang berbentuk kerucut Atau berbentuk bulat dan dikukus dengan santan kental Makanya butuh santan yang banyak Dan pewarna supaya lebih menggugah selera Untuk membuat adonan mendut Sebaiknya pakai santan yang dibuat dengan air panas Soalnya santan akan dicampur dengan tepung ketan Kalau airnya panas Adonan tepung ketan jadi lebih liat dan tidak mudah hancur Pas banget Tiki Saat enten-entennya mateng Adonannya juga sudah siap Sekarang tinggal buat mendutnya Adonan tepung yang sudah kalis Diisi enten-enten kacang merah Kemudian bentuk bulat-bulat seperti ini Tepung ketan memiliki karakteristik yang lengket Makanya mudah banget dibentuk Supaya tidak terlalu lengket Di tangan bisa diolesi sedikit minyak Terakhir tuangkan vla berbahan santan kental Widih Langsung kebayang gurihnya Mendut dikukus sekitar 10-15 menit Ada dua cara saat mengukus mendut Kalau pengen mendutnya mengembang Tutup rapat-rapat saat mengukus Tapi kalau pengen ukurannya tetap sama Beri sedikit ruang agar uapnya bisa keluar Wah Wis mateng Iki Dari tampilannya aja Udah menggugah selera Manis dan kenyalnya dari adonan mendutnya Sangat cocok disatukan dengan enten-enten kacang merah Rasa manisnya pas Tekstur kacang merahnya Juga memberikan sensasi tersendiri Saat dimakan Apalagi dengan tambahan vla dari santan kental Yang pasti sih jadi pingin nambah lagi Tepung beras Tepung beras Kacangnya dulu atau bakau dulu? Bakau terus Kari sumian Kacang sumian Mereka selesai Kacang sumian Kacang sumian Mereka selesai